Pemirsa karena tidak dikhusertakan dalam ASEAN Paragames 2018, sejumlah atlet paralimpik asal Jawa Barat peraih medali peparnas ke-15 rela menginap di pengadilan negeri Bandung untuk menuntut keadilan dari pemerintah. Para atlet paralimpik tersebut menggugat NPCI Pusat, tetap emploh Jawa Barat yang telah dianggap telah mematikan karir mereka. Sejumlah atlet paralimpik asal Jawa Barat peraih medali peparnas ke-15 rela menginap di pengadilan negeri Bandung, kawasan Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Kamis Malam. Aksi menginap ini dilakukan para atlet paralimpik karena kecewa terhadap NPCI Pusat dan Pemprov Jawa Barat yang tidak mengikut sertakan mereka pada gelaran ASEAN Paragames 2018. Merasa telah dimatikan karirnya, para atlet paralimpik asal Jawa Barat ini menggugat NPCI Pusat dan Pemprov Jawa Barat ke pengadilan negeri Bandung. Namun hingga memasuki sidang mediasi ke-5, para tergugat tidak pernah hadir, sehingga para atlet ini rela menginap di pengadilan negeri Bandung. Mereka berharap penjabat Gubernur Jabar bisa menjempatani untuk menyelesaikan masalah ini. Daripada pihak prinsipal NPCI Pusat dan NPCI Jabar serta Pemprov tidak menghadiri sidang mediasi perbuatan melawan hukum. Kan ini kaum disabilitas yang harus mendapatkan perlindungan dan percepatan penanganan solusi atas masalah mereka. Bukan dibiarkan mereka berjuang sendiri, negara ini kan tidak disabilitas. Maka kita meminta Pak Jokowi untuk segera bertindak, cek itu bagaimana pelatnya setelah ini. Ini kan ASEAN Paragames itu menyakut marwah Indonesia sebagai tuan rumah. Kalau makanannya kayak kucing gitu kan bagaimana? Aksi ini akan terus dilakukan para atlet paralimpik ini hingga ada itikat baik dari Pemprov Jabar untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka pun berharap hal ini menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo.